Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur lovebird semuanya di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan channelnya SunLBF Sebelum kita bahas materi video kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya Oke, di video kali ini kita akan membahas Mengenai bahan sarang apa saja yang dipakai di kandang SunLBF Untuk bahan-bahannya kita menggunakan bahan di sekitar rumah kita Yang bisa kita gunakan untuk sarang dari romba Seperti video yang sudah kita lihat tadi Ada romba liar Ada daun pandan Ada kulit jagung Kemudian kita menggunakan lagi ada daun pisang Daun pisang kering ya Dulur ya Daun pisang kering Selanjutnya kita menggunakan daun kelapa Untuk semua bahan Lebih baik kita keringkan terlebih dahulu Kemudian baru kita masukkan ke dalam blodok Karena ini untuk tutorial Jadi kita terpaksa tidak keringkan ya Oke, untuk yang terakhir kita menggunakan serbuk kayu Serbuk kayu kita bisa membeli di toko pakan Biasanya satu plastik Harganya 5.000 rupiah Oke, untuk berikutnya Semua bahan tadi kita potong jadi dua atau tiga bagian Untuk daun pandan Kita potong jadi tiga bagian Untuk daun pisang kita juga bisa potong dua atau tiga bagian Untuk kulit jagung kita bisa potong kecil-kecil Lebih bisa 4 atau 5 Kemudian untuk daun ker Untuk rumput kering kita tidak usah potong Oke, setelah kita potong semuanya Kita siap untuk memasukkan ke dalam blodok Untuk urutannya Untuk yang pertama kita menggunakan daun pandan terlebih dahulu Kemudian ada daun kelapa Daun jagung atau kulit jagung Kemudian daun pisang Rumput liar Untuk yang terakhir kita menggunakan serbuk kayu Kita masukkan satu persatu Kenapa daun pandan kita taruh di paling bawah Ini untuk menanggal dari serangan kutu Masuk ke dalam blodok Kemudian Setelah daun pandan kita masukkan Kita akan masukkan Daun kelapa Daun kelapa kita taruh di atas daun pandan Karena tekstur daun kelapa itu keras Dan ada lidi Di bagian daunnya Jadi untuk memperkokoh dari sarang Itu sendiri Kemudian selanjutnya Setelah kita masukkan daun kelapa Kita akan masukkan kulit jagung Kulit jagung jangan lupa kita potong kecil-kecil Karena biasanya kalau kita tidak potong banyak kasus Itu bisa melilit Kaki dari anakan labet Dan itu bisa merugikan kita sendiri Jadi kita potong kecil-kecil Agar lebih aman Untuk seterusnya kita gunakan daun pisang Kita taruh di atas kulit jagung Setelah itu kita bisa masukkan lagi rumput liar Rumput liar kita masukkan Kita tata Setelah rumput liar masuk Untuk selanjutnya Yang terakhir kita masukkan serbu kayu Kita masukkan Dan kita tata Sedemikian rupa Agar labet merasa nyaman Di dalam gelodok Setelah bahan masuk semua Kita tutup gelodoknya Dan labet sihat untuk bertelur Oh iya disini kita juga menggunakan kayu Biasanya dia mengikip kayu itu Dan dimasukkan ke gelodok Untuk kayunya kita menggunakan kayu randu Jadi itu teksturnya lebih empuk Dan bisa digunakan untuk sarang sendiri Oke untuk gelodok berikutnya Kita lakukan hal yang sama Seperti gelodok yang pertama tadi Kita masukkan semua bahan step by step Kemudian Setelah selesai Kita tutup dan Albat siap untuk bertelur Oke tulur mungkin Itu tadi informasi yang kita bisa bagikan Untuk telur labet semuanya Semoga bermanfaat Untuk hasil akhirnya Tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih sudah menyimak video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!